Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan bertemakan dasar kehidupan orang Kristen. Matthew 7 ayat 24 sampai 27 firman Tuhan berkata demikian Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan kehidupan kita sebagai orang Kristen dibangun di atas dasar apa Dasar sebuah bangunan sangat menentukan kuat atau tidaknya bangunan itu ketika menghadapi badai melalui kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 kita akan belajar beberapa hal bagaimana kita membangun kehidupan kekeristanan kita saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita benar-benar kebenaran ini telah memberkati saya telah menguatkan saya dan apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan yang menguatkan yang memberkati ini saya juga membagikan bagi Bapak ibu saudara sekalian bagaimana kita selaku orang yang percaya membangun kehidupan kita ini atau membangun dasar kehidupan kita ini dalam ayat-ayat firman Tuhan ini ada beberapa hal yang kita akan perhatikan pertama dua macam manusia saudara ku yang kasihlam Tuhan menurut firman Tuhan hanya ada dua macam manusia di dunia ini manusia yang disebut di ayat firman Tuhan ini sebagai orang yang bijaksana dan yang berikutnya orang yang bodoh pertanyaannya bagi kita sekalian kita ada pada bagian yang mana apakah kita termasuk orang yang bijaksana ataukah kita orang bodoh di dunia ini hanya ada dua kelompok ini saja kalau kita tidak bijaksana berarti kita bodoh kalau kita tidak bodoh itu berarti kita orang yang bijaksana di mana posisi kita saudara-saudara mari kita lihat yang kedua ada dua macam dasar firman Tuhan mengatakan kedua orang yang disebutkan sebagai orang bijaksana dan orang bodoh mereka membangun rumah kehidupan mereka atas satu pasir sebagai dasar orang bodoh membangun hidupnya di atas dasar pasir pasir itu apa pasir itu menggambarkan segala sesuatu yang mudah berubah atau dapat berubah inilah orang bodoh yang membangun hidup mereka atas dasar pasir atas sesuatu yang mudah berubah yang dapat diubah kemudian yang kedua batu karang sebagai dasar orang yang bijaksana membangun hidupnya di atas batu karang siapa itu batu karang batu karang itu ialah Tuhan Yesus Kristus Rasul Paulus menyatakan hal ini dalam 1 Korintus Masal 10 ayatnya yang keempat dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Yesus di atas dasar apa saudara dan saya membangun kehidupan kita kalau kita membangun atas dasar pasir itu adalah sesuatu yang mudah berubah tetapi kalau kita membangun atas dasar batu karang Yesus Kristus itu tidak berubah dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya yang ketiga yang kita akan perhatikan apa arti dari angin hujan dan banjir saudaraku yang gaslam Tuhan semua hal ini menggambarkan goncangan-goncangan cobaan-cobaan yang kita alami dalam kehidupan ini ada masalah-masalah yang Tuhan bisa izinkan untuk terjadi di dunia ini dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 26 mengatakan begini jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman sebab kalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga waktu itu suaranya menggoncangkan bumi tetapi sekarang ia berjanji satu satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga Tuhan mengizinkan masalah-masalah cobaan-cobaan dan berbagai tantangan dalam kehidupan ini tujuannya adalah supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan itu bapak ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan apa yang tinggal tetap yang tidak tergoncangkan itu Ibrani 12 ayat 27 mengatakan begini ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan apa yang bisa tergoncangkan dan mudah berubah itulah orang-orang yang bodoh yang membangun rumah rohani mereka membangun hidup mereka atas dasar pasir yang hanya sekedar mendengar firman dan selesai sampai disitu saja saudara-saudara mari kita melihat yang keempat bagaimana membangun di atas batu karang selalu saudara firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa membangun hidup kita di atas batu karang Yesus Kristus dengan melakukan dua hal yaitu mendengar firman tapi bukan hanya sampai terbatas mendengar tapi juga mentaati firman dengan menjadi pelaku firman itu karena itu kita mengatakan dalam Yaakobus pasal 1 ayat 22 tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa membangun hidup kita di atas batu karang Kristus Yesus itu sebenarnya mudah kalau kita dengar tapi itu memang sesuatu yang perlu kita putuskan untuk kita lakukan bukan hanya sekedar kita mendengar firman Tuhan tetapi mentaatinya walaupun untuk mentaati kebenaran firman Tuhan itu ada harga yang perlu kita bayar tetapi kalau kita membangun hidup kita atas dasar batu karang Yesus Kristus Yesus sendiri menyatakan dengan dua cara yaitu mendengar dan mentaati firman itu menjadi pelaku firman kalau tidak kita menjadi manusia-manusia yang menipu diri sendiri kemudian yang yang kelima apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan saudara-saudara cara untuk mengetahui bahwa kita sekarang ini sedang membangun kehidupan kita di atas dasar batu karang Yesus Kristus adalah dengan suatu pertanyaan adakah sesuatu dalam hidup kita yang kita belum serahkan kepada Yesus bila itu ada itu berarti kita sedang membangun hidup kita di atas pasir sesuatu yang mudah berubah dan yang dapat diubah Alkitab menyatakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah kematian dosa adalah sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan dan kebenarannya akibat dosa kita berkata manusia sedang menuju ke neraka sekali lagi saya sampaikan akibat dari dosa maka manusia sekarang ini sedang dalam perjalanan menuju ke neraka dan neraka itu adalah perpisahan selama-lamanya dari Tuhan perpisahan selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan tetapi Bapak kita di surga dia sangat mengasihi kita sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang gekal kasih Bapak kita di surga yang begitu besar itu kemudian dia buktikan dengan Yesus Kristus mati di atas kayu selip dikuburkan tapi dia tidak hanya ada dalam kubur tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit pula dari antara orang mati untuk menembus kita untuk menyelamatkan kita dari dosa dari maut dan dari kuasa setan saudara yang kasih selama Tuhan dengan jalan Yesus mati di atas kayu salib dikuburkan bangkit dari kematian naik ke surga Tuhan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal kita tidak lagi binasa melainkan beroleh hidup yang kekal bagaimana kita menerima hidup yang kekal yaitu hidup Tuhan itu sendiri ada dalam kita hal kita menyatakan kepada kita kita menerima hidup yang kekal dengan kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi bagaimana supaya kita dapat menerima Yesus dalam hidup kita Firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu Pasal 3 ayat 20 lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku menulai firman Tuhan ini kita mendapatkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan penguasa tunggal dalam hidup kita sendiri perlu melakukan suatu keputusan keputusan untuk apa keputusan untuk meninggalkan dosa meninggalkan segala kejahatan meninggalkan segala kenajisan kita dan kita perlu membuka hati kita kepada dia Yesus Kristus yang mengetuk pintu hati kita dan dia mau masuk dan ketika kita membuka hati kita dan memberikan dia masuk dia akan masuk tinggal bersama-sama dengan kita dan bervelosi bersama-sama dengan kita hanya dengan kita menyerahkan segala sesuatu kepada Yesus Kristus kita mengambil keputusan untuk menerima dia menjadi Tuhan kita menjadi juru selamat kita menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita maka kita sedang membangun kehidupan kita di atas batu karang Yesus Kristus yang tidak berubah itu saudara aku yang kasih Tuhan Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita hidup yang kekal dia tinggal di dalam kita dan dia yang berjanji aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu itulah sebabnya dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku aku tidak akan takut apakah yang dilakukan manusia terhadap aku saudara aku yang kasih ketika kita membangun kehidupan kita di atas dasar pasir itu adalah sesuatu yang mudah berubah ketika goncangan ekonomi berubah goncangan politik berubah segala permasalahan dalam hidup ini terjadi maka dengan cara itu pula kita akan berubah itu sebabnya kita memperhatikan apa yang terjadi di dunia ini seseorang baru saja menikah belum 3-4 bulan sudah mengalami kehancuran di dalam membangun rumah tangganya cerai lalu kawin lagi itu adalah sesuatu yang membuktikan bahwa seseorang walaupun dia orang gerisan tapi dia membangun hidupnya atas dasar pasir yang mudah berubah dan dapat diubah tapi melalui kebenaran firman Tuhan Tuhan menginginkan agar kita membangun hidup kita atas dasar batu karang Yesus dan Tuhan telah menyatakan kepada kita hanya dua hal yang perlu kita lakukan dalam membangun kehidupan kita sebagai orang yang percaya agar kita kuat dan tetap berdiri teguh dalam menghadapi badai kehidupan yaitu dengan mendengar dan mentaati firman Tuhan itu karena itu kita akan memperhatikan hal yang keempat mengenai mendengar suara Tuhan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan untuk mendengar suara Tuhan maka ada beberapa langkah yang kita perlu ikuti yang pertama masuk ke dalam hadirat Tuhan saudara yang kasih dalam Tuhan pada saman Musa ada tabernakel yang dibangun dengan tiga bagian pertama itu pelantaran atau halaman kemudian ruang kudus dan ruang maha kudus di ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian yang menggambarkan kepada kita tentang hadirat Tuhan dalam perjanjian lama untuk masuk ke ruang maha kudus itu maka seseorang pada saat dia masuk dalam ruang maha kudus itu dia mau berjumpa dengan Tuhan dia mau berakses dengan Tuhan maka diperlukan suatu korban hewan seseorang tidak bisa dia masuk untuk bertemu Tuhan di dalam ruang maha kudus itu kalau dia tidak membawa darah korban hewan tapi saudara yang kasih dalam perjanjian baru kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kita masuk ke dalam ruang maha kudus itu dengan apa dengan darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib itu darah Yesus itu merupakan jalan masuk untuk kita dapat berakses dengan Bapak di surga di ruang yang maha kudus itu darah Yesus itu adalah jalan baru jalan yang hidup dan itu dikemukakan kepada kita sekalian di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 20 jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat maha kudus karena ia telah membuka jalan baru dan hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri kita dapat masuk dalam ruang maha kudus berjumpa dengan Tuhan mempersembahkan apa yang kita perlu persembahkan hidup kita dan apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk berkat-berkat hanya bisa berkenan untuk Tuhan terima kalau kita memasuki ruang maha kudus berjumpa dengan dia melalui darah Yesus Kristus darah itu begitu penting sebab hanya dengan darah itu membuka jalan baru dan hidup baik kita untuk bisa berakses dengan Bapak yang maha kudus di ruang maha kudus itu saudara aku yang kasih dalam Tuhan kita membutuhkan pengudusan dalam darah Yesus itu sebabnya setiap kali kita makanan minum roti dan anggur perjemuan mengingatkan kita akan kematian dia yang begitu penting untuk pengampunan dosa untuk pengudusan kita dari segala dosa kita oleh darah Yesus Kristus sebab hanya oleh darah Yesus Kristus dosa kita kesalahan kita kejahatan kita diampuni dan dihapuskan 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 9 mengatakan begini tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa firman Tuhan mengatakan persekutuan itu tercipta diantara kita orang-orang yang berdosa ini dengan bapak kita di sorga itu dimungkinkan karena darah Yesus Kristus jika kita mengaku dosa kita maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan karena darah Yesus kita dapat masuk ke dalam hadirat Bapak yang kekal dan itu yang dinyatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai 14 tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia artinya yang tidak termasuk ciptaan ini dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu tetapi dengan membawa darahnya sendiri dan sesudah itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu debu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiria betapa lebihnya darah Yesus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyusikan hati nurani kita dari perbuatan perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepadanya atau kepada Allah yang hidup saudara-saudara kengkaslam Tuhan darah Yesus begitu dasar darah itulah yang membuka jalan baru yang hidup untuk kita bisa berakses dengan Bapak kita di sorga untuk bersekutu dengan dia Tuhan yang Maha Kudus itu di Ruang Maha Kudus tanpa diwakili oleh siapapun juga kita bisa berakses dengan dia mengalami dia bersekutu dengan dia di Ruang Maha Kudus itu oleh karena tumpahan darah Yesus Yesus dan dan Al-Quita berkata oleh darah Yesus Yesus kita semua yang tadinya berdosa dan oleh karena dosa itu maut murga Allah menimpa kita tetapi karena darah Yesus kita telah dibenarkan di hadapan Bapak di sorga dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah saudara aku yang kasih alam Tuhan apalagi yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mengalami hadirat itu selain melalui darah Yesus yang berikutnya yang Tuhan katakan kita lakukan dengan pujian dan ucapan syukur ketika kita masuk hadirat Tuhan dengan darah Yesus yang membuat kita bisa berakses dengan Bapak kita di sorga dengan dia yang Maha Kudus itu ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan membawa darah itu kita berkenan untuk berakses dengan Bapak bersekutu dengan Bapak maka selanjutnya yang kita lakukan saat kita masuk dalam hadirat Tuhan kita lakukan itu dengan pujian dan ucapan syukur karena itu pemasmur mengatakan lemasmur pasal 100 ayat tempat masuklah melalui pintu gerbangnya dengan dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya memuji menyembah Tuhan bersyukur kepada Tuhan itu adalah suatu hal yang kita bisa persembahkan kepada dia saat kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk menyembah dia karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hidup kita harus dipenuhi dengan puji pujian dan ucapan syukur kepada dia karena itu merupakan suatu hal yang Tuhan kehendaki saat kita masuk hadiratnya oleh karena perkenanan darah Yesus Kresus maka ketika kita ada disitu kita mempersembahkan kepada dia pujian penyembahan dan ucapan syukur kemudian yang berikutnya saudara-saudara setelah kita mendengar suara Tuhan dan kita berakses dengan dia dengan darah Yesus pujian dan ucapan syukur maka berikutnya kita juga berbicara dengan Tuhan saat kita masuk hadir Tuhan kita juga dapat berbicara kepada Tuhan apa yang kita katakan ketika kita masuk dalam hadir Tuhan kita bukan hanya segedap menyembah dia saja memuji dan memuliakan dia tapi kita juga bisa berbicara kepada dia untuk mengungkapkan kepada Tuhan kita apa yang menjadi kebutuhan hidup kita apa yang menjadi pergumulan kita apa yang menjadi persoalan persoalan hidup kita apa yang menjadi kebutuhan kita kita ungkapkan kebutuhan kita akan pribadinya bahwa betapa kita membutuhkan dia tidak ada yang lain yang kita butuhkan ialah satu-satunya yang menjadi kebutuhan utama kita kita ungkapkan itu ketika kita berbicara kepada Tuhan betapa kita membutuhkan pribadi Yesus Kristus kita ungkapkan kebutuhan kita betapa kita membutuhkan hadiratnya tapi juga kita mengungkapkan betapa kita membutuhkan berkat berkatnya baik itu berkat berkat rohani demikian juga berkat berkat jasmani yang kita butuhkan itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita suatu hal yang mengungkapkan akan kebutuhan kita berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Tuhan Tuhan mau saudara agar apa yang menjadi kebutuhan kita terhadap dia terhadap pribadinya terhadap berkatnya kita sempatkan itu saat kita berbicara dengan dia dalam hadiratnya bagaimana saudara-saudara ketika kita berbicara dengan Tuhan apakah ketika kita datang ke hadirat Tuhan kita berkata lapor jalankan siap hormat saudara tidak seperti itu sikap kita ketika kita berbicara kepada Tuhan seperti seorang anak berbicara dengan bapaknya karena itu kalau kita memperhatikan ketika anak-anak menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka tidak bilang hormat bapak dengan ini saya mau menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan saya 1, 2, 3, 4, 5 tidak begitu saudara-saudara seorang anak dia apa adanya dia berbicara dengan bapaknya seperti itulah sikap dari kita sebagai anak-anak terhadap bapak kita di sorda saudara-saudara setelah kita berbicara kepada Tuhan maka langkah selanjutnya kita juga harus mendengar dia berbicara kepada kita jangan kita ngomong-ngomong terus tapi kita tidak mempunyai tempat untuk kita berikan kepada Tuhan biar Tuhan berbicara kepada kita saudara-saudara ada suatu sikap yang luar biasa yang kita belajar dari firman Tuhan bagaimana Samuel pada waktu dia kecil dia belum mengerti suara Tuhan pada saat itu sehingga dia pikir ketika Tuhan berbicara kepada dia itu Imam Eli yang berbicara karena itu beberapa kali dia datang apakah Bapak memanggil saya oh bukan kemudian apakah Bapak memanggil saya bukan lalu Eli kemudian beritahu oh ini pasti Tuhan yang berbicara nanti kalau dia bicara lagi kau hanya bisa berkata bicara lah ya Tuhan saudara-saudara 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 akhirnya Samuel mengikuti apa yang dikatakan oleh Eli itu Tuhan berbicara lah saudara-saudara aku yang kasih oleh karena Samuel dia memiliki kesediaan untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan baru Tuhan berbicara kepada dia dan dia mendengar apa yang Tuhan katakan kepadanya seperti itu juga sikap kita Bapak Ibu saudara-saudara kita perlu mendengarkan suara Tuhan bagaimana supaya kita melakukan firman seperti yang Alkitab katakan tadi kalau kita tidak mendengar mendengar itu merupakan langkah pertama dan langkah kedua adalah kita mentaati yang kita dengar itu saudara-saudara bagaimana kita mendengar firman Tuhan atau suara Tuhan yang pertama dengan menanti-nantikan Tuhan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah firman Tuhan mengatakan untuk mendengar suara Tuhan kita perlu menanti-nantikan Tuhan dengan jalan bersekutu dengan jalan kita mendalami firmannya dan merenungkan kebaikannya merenungkan kasih setianya terhadap kita dengan kita menantikan Tuhan hal kita berkata kita mendapat kekuatan baru kita bagaikan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya kita bisa melihat dan mengatasi segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan bukan dari sudut pandang manusia dan keadaan yang ada sekeliling kita firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara saat kita menantikan Tuhan kita dapat berlari dan tidak menjadi lesu kehidupan kekerisenan kita tidak akan menjemukan kehidupan kekerisenan kita tidak akan menjadi monoton dan menjemukan kemudian kita berkata untuk apa berdoa untuk apa datang ke gereja semua itu menjadi sesuatu yang formalitas Saudara kalau kita menantikan Tuhan saya percaya kehidupan kekerisenan kita tidak akan menjemukan lagi kenapa karena kita berkata Tuhan yang memberikan kepada kita suatu kemampuan suatu kekuatan yang baru untuk berlari ketika kita menantikan dia sehingga kita berjalan dan tidak menjadi lelah kita menantikan Tuhan dengan berdiam diri di hadapannya Mesmur 46 ayat 11 mengatakan begini berdiam berdiamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah aku ditinggikan diantara bangsa-bangsa ditinggikan di bumi Saudara saya punya pengalaman tidak mungkin saya bisa berdiam di hadapan Tuhan menantikan dia kalau ada sesuatu yang lain yang saya ingat apa yang lain itu yaitu handphone ada siapa Saudara segala macam pikiran itu muncul tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa berdiam diri di hadapan Tuhan menantikan dia kalau semua hal yang mengganggu kita kekhawatiran ketakutan yang mengganggu kita kita singkirkan itu baru kita punya kesempatan untuk menantikan dia dengan cara berdiam diri di hadapan Tuhan kita bisa berdiam diri kita bisa tenang di hadapan Tuhan ketika kita menyerahkan seluruh kekhawatiran ketakutan kecemasan kita kepada Tuhan karena itu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memeliharakan kekhawatiran kita saudara perlu kita serahkan ketakutan kita kecemasan segala sesuatu yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa tenang untuk berdiam diri mendengar Tuhan kita harus singkirkan itu semua supaya kita dapat berdiam diri menantikan Tuhan untuk mendengar apa yang Tuhan katakan sebab ketika kita menantikan Tuhan sesuatu yang dasat yang kita dapatkan kekuatan baru dari Tuhan kita beroleh oh luar biasa saudara kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat terbangun tinggi melihat dengan cara pendang Tuhan tidak melihat dengan cara pendang manusia terhadap keadaan di sekeliling karena itu kita bisa menghadapi pada yang bagaimanapun kita kuat menghadapinya kenapa? karena ada kekuatan baru yang kita beroleh saat kita menantikan Tuhan dengan berdiam diri di hadapan Tuhan apa lagi yang selanjutnya kita merenungkan firman Tuhan saudara kongkas selam Tuhan cara kita merenungkan firman Tuhan tentu dengan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita bisa membacanya secara teratur yaitu dari kejadian sampai wahid banyak dari kita yang lebih banyak memberikan waktu kita untuk membaca WA dari orang lain membuat status dan sebagainya dan saya sadari hal seperti ini juga saya terjebak di dalamnya kemudian saya lupa apa yang menjadi sesuatu yang sangat penting yang perlu saya lakukan dalam kehidupan ini itu merenungkan firman merenungkan firman itu tidak mungkin kita lakukan tanpa kita membacanya terlebih dahulu perlu ada suatu keputusan dalam diri kita untuk kita membaca firman Tuhan teratur dari kejadian sampai wahid saudara-saudara ketika kita membaca firman Tuhan kita berdoa mohon kepada Tuhan supaya melalui firman Tuhan yang kita baca dalam Alkitab itu Tuhan berbicara kepada kita ketika dia berbicara kita mendengar dan setelah kita mendengar apa yang Tuhan katakan bukannya sampai disitu sebab kalau hanya sampai disitu kita sama seperti manusia bodoh yang bangun rumah kita atas dasar pasir dan Alkitab berkata tadi bahwa manusia yang saudara-saudara yang kasih Tuhan membangun rumahnya di atas dasar pasir itu maka Alkitab berkata ketika angin banjir dan hujan datang rumah yang dibangun di atas pasir itu menjadi rubuh dan besar kerusakannya seperti itulah kehidupan orang Kristen yang bodoh yang hanya sampai mendengar saja tetapi tidak melakukan firman itu saudara-saudara yang kasihlah Tuhan kita merenungkan firman Tuhan saat kita membaca firman itu dan saat kita membaca kita juga harus berdoa dalam hati kita dan kita ungkapkan dengan perkataan kita Tuhan apa yang Tuhan katakan kepada saya melalui firman Tuhan Tuhan saya mau mendengar saya mau merenungkan saya mau mendengar dan tidak hanya terbatas sampai mendengar saya juga mau melakukan firmanmu dalam kehidupan saya saudara yang kasih Tuhan saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita mendalami kebenaran firman Tuhan menghidupi firman Tuhan itu dengan beberapa pertanyaan yang akan membantu kita bagaimana supaya kita dapat mengaplikasikan firman yang kita dengar kita renungkan itu Alkitab mengatakan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan bahwa jangan lupa memperkatakan firman Tuhan tetapi renungkanlah itu siang dan malam dengan demikian kamu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri dan perjalanan akan berhasil dan beruntung kenapa kita tidak mengalami keberhasilan dalam hidup kita padahal Tuhan menginginkan supaya kita semua mengalami keberhasilan sejati sukses yang sejati dan mengalami keberuntungan keberuntungan sebagaimana yang Tuhan sudah katakan kepada kita dalam firman Tuhan menyatakan untuk kita mendapatkan kesuksesan sejati keberuntungan secara ilahi hanya dengan kita mendengarkan firman merenungkan firman memperkatakan firman mengaplikasikan firman itu dengan cara supaya kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri dengan demikian perjalanan kita berhasil apa pertanyaan pertanyaan yang perlu kita ajukan terkait dengan firman yang sebentar kita baca dan kita berdoa pertanyaannya begini apa yang dikatakan firman Tuhan kepada saya pada saat kita baca firman saat kita mendengar firman seperti yang sedang disampaikan bagi kita kita harus bertanya apa yang dikatakan Tuhan kepada saya dan bukan kepada orang lain kadang kita menerapkan firman itu bukan untuk saya tapi untuk orang lain tapi yang Tuhan mau ketika kita baca firman kita mendengar firman kita harus bertanya apa yang Tuhan katakan dari firman Tuhan ini kepada saya ketika ketika kita bertanya dan kita mendapatkan sesuatu dari firman Tuhan nah kita perlu meringkaskan dengan kata-kata kita apa yang baru kita baca itu misalnya tadi kita sudah baca dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27 itu kita baca apa yang Tuhan katakan kepada saya dari ayat firman Tuhan Tuhan katakan disini ada dua macam manusia satu bodoh satu bijaksana oh Tuhan saya tidak mau menjadi orang yang bodoh saya mau menjadi orang bijaksana karena itu saya ambil keputusan saya tidak hanya sekedar mendengar tapi saya mau melakukan firman kita bisa meringkaskan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam bacaan firman Tuhan itu kita terapkan pada diri kita supaya kebenaran itu masuk dan menguasai kehidupan kita kemudian pertanyaan yang kedua yang dapat menolong kita untuk mendalami firman adakah dosa dalam diri saya yang dinyatakan oleh firman Tuhan yang sedang saya baca ternyata ketika kita baca firman Tuhan oh saya ini bodoh saya sudah dengar firman Tuhan tapi saya hanya sebatas mendengar tidak melakukan buktinya saya masih rokok buktinya saya masih mabuk buktinya saya masih serakah apa yang menjadi milik Tuhan saya tidak kembalikan dalam bentuk persepuluhan misalnya oh saya masih serakah dan Alkitab berkata serakah itu sama dengan penyembahan berhal saya sebagai pendeta yang menerima persepuluhan dari jemaat maka dalam gereja Betel Indonesia 10% dari persepuluhan itu harus dikirim ke Sinode GBI di Jakarta tapi setelah saya menerima saya pakai dan saya tidak menyisikan 10% dari persepuluhan jemaat itu ke Jakarta saya menjadi pendeta yang serakah yang hanya mengajarkan kebenaran itu kepada jemaat tapi saya sendiri tidak melakukannya dalam kaitan dengan persepuluhan saudara itu firman Tuhan katakan tadi saya tidak menjadi pelaku firman saya menipu diri saya sendiri berapa banyak diantara kita yang seperti ketika kita baca firman itu lalu Tuhan berkata kau ada doksa di sini di sini kau ajar jemaat untuk melakukan ini tapi kau sendiri tidak melakukannya maka apa yang saya lakukan setelah saya baca firman Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepada saya melalui firman Tuhan itu dosa dan kesalahan saya yang saya harus lakukan saya harus mengaku dosa saya dan setelah itu saya harus bertobat jadi pertobatan itu merupakan suatu proses setiap hari itu bukan hanya pengalaman di masa lalu ketika kita ambil keputusan untuk ikut Yesus kita bertobat tapi itu merupakan awal pertobatan itu harus menjadi sesuatu yang kita perlu lakukan setiap hari jika Tuhan menyatakan kepada kita ada dosa yang kita lakukan melalui kebenaran firman jangan kita pertahankan dosa itu kita harus mengakui di hadapan Tuhan buang dan kita bertobat lalu lalu yang berikutnya adakah perintah yang harus setati kalau ada perintah saudara-saudara maka langkah yang perlu kita lakukan kita belajar untuk tulis kenapa kita tulis apa yang menjadi perintah Tuhan tulis di apa kita tulis di ingatan kita supaya apa supaya kita tidak lupa karena kita manusia ini apa yang kita dengar kita bisa lupa untuk menolong kita supaya tidak lupa perlu tulis saya baru menemukan satu warta jemaat GPI Jempaka di Jepura dan warta itu saudara-saudara disitu termuat suara gembala itu kot bapak dari minggu ditulis disitu saya baca ulang lagi apa yang pernah saya sampaikan itu saya menjadi terheran heran juga kenapa kebenaran seperti itu bisa terungkap begitu luar biasa yang saya sendiri sudah lupa tapi kemudian ketika saya baca di dalam warta itu saya menjadi ingat lagi bahwa Tuhan telah mengungkapkan kebenaran itu kepada saya saya bersyukur kepada Tuhan untuk hal itu jadi kita perlu catat supaya kita mudah mengingat apa yang pernah Tuhan perintahkan kepada kita kemudian saudara-saudara apa yang Tuhan perintahkan itu kita belajar untuk mentaatinya kemudian yang berikutnya adakah janji yang Tuhan berikan kepada saya dalam firman itu apa ada janji atau tidak seperti tadi dalam Menterus pasal 7 ayat 24 sampai 27 apakah di dalam ayat itu Tuhan menyatakan suatu janji saya percaya disitu ada janji Tuhan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan kalau kita membangun kehidupan kita atas dasar batu karang dengan mendengar firman itu melakukan firman itu maka walaupun angin banjir dan hujan datang rumah itu tetap berdiri kokoh itulah janji Tuhan yang perlu kita tulis perlu kita hafal kita perlu ucapkan dan belajar untuk mengklaim janji itu memperkatakan janji itu biar janji Tuhan itu benar-benar terwujud dalam kehidupan kita kenapa karena Tuhan yang berjanji dia yang berpegang pada janji itu dan dia juga yang mampu mengkenapinya dalam hidup kita atas dasar apa kita membangun kehidupan kita hanya ada dua dasar yang di atasnya kita bangun yaitu pasir atau batu karang saudara-saudara Tuhan sudah menyatakan kepada kita untuk membangun kehidupan kita atas dasar batu karang Yesus Kristus kita mendengar firman dan melakukan firman itu cobaan tantangan bisa datang dan izinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita dengan tujuan supaya semua hal yang dapat digoncangkan tergoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan itu yang tidak tergoncangkan itu adalah orang yang mendengar firman dan melakukan firman itu dalam hidup mereka dengan jalan merenungkan firman Tuhan itu mentaati firman Tuhan itu dengan jalan kita menantikan Tuhan supaya kita dapat memperoleh kekuatan baru kita bisa berakses dengan Bapak kita di surga masuk dalam rumah kudus dengan darah Yesus Kristus yang hari ini kita peringati dengan makan dan minum roti dan anggur perjemuan kudus ini kiranya Tuhan menolong kita untuk membangun kehidupan kita atas dasar batu karang yang Teguh Yesus Kristus dan kita semua menjadi orang-orang yang bijaksana dan tidak ada satupun diantara kita yang bodoh amin demikian kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan Tuhan Yesus memberkati kita Tuhan Yesus